Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 10 Agust Hari ini akan berkunjung ke Subscriber di Kemalisan Jakarta Barat Palmerah Sekolah Binus ya Dia jualan mie Kita mau ngambil dari depan Posisinya disini nih Dia jualan ayam penyet Sama mie ayam Mie ayamnya itu Mie nya itu ngambil di tempat saya Kita mau pengen tengokin aja gitu Oke itu warungnya tuh Coba tengok gimana Sini ya Mbak, gorengnya disitu Iya Dia main ketok, kalau di dalam gak keliatan Akan coba ini Rasanya kayak apa Sebenarnya 25 seru Belum jaya mau pembak Wey Dolan aku Pengen dolan Pengen dolan Tadi muter-muter ke sana tadi Tadi kan Oke Kita udah dateng nih Ini yang pemilik Owner-nya namanya Mas Heru Jadi Mie ayam tulangan Jogja Jadi ini yang pemilik Mas Heru ini Ngambil mie dari Tempat saya Dan dia jualan di Kemangisan Pulau Palmerah Mudah-mudahan teman-teman Kalau Lewat darah kemangisan Bisa mampir di Mie ayam Tulangan Jogja Di sini Gitu Dan kita akan review Apa Cicipi masakannya ini Ya, oke Resep dari Mie ayam teman Oke Let's go Kita akan cicipi Nah, ini Mie-nya Ngambil di Mie ayam teman Ya, jadi Ini memang Hotmate Gitu Ngambil mie ayam teman Jadi dia menggunakan Pakai kerupuk pangsit Dan ceker Dan ada tulangannya Kita akan coba nih Oh, ini sumpitnya Yang ada tusukannya Gigi Langsung Kita gak pakai saus ya Bismillahirrahmanirrahim Posisi kita gak pakai saus Tuh, mie-nya Sama Makan Makan Enak Kita gak pakai Apa namanya Saus Dan sambal Nanti kita akan pakai Saus sambalnya Panas Panas Tapi seger Emang kalau mie ayam Bikinan beda Sama pasar Ada tulangannya Ada tulangannya nih Ada ceker Sama nih Masaknya Sama Kita pakai Sambal Sambal Sambalnya di blender Ini sambalnya tidak berbusa Mungkin seperti Ide saya nih Jadi dimasak Sampai matang Biasanya kalau sambal Kalau yang disini Berbusa Makanya Penjual Ketika warungnya sepi Ingat ini Ketika warungnya sepi Tidak ada pembeli Itu sering dicek Bila mana sambalnya Ini ada putih-putihnya Itu rasanya Sudah asem Nah Penjual wajib Mengukutin Sambalnya itu Ditaruh di panci Kita panasin Kita panasin Pakai teplona Pakai apalah Kayak gitu Pakai panci Dipanasi Nanti dituang lagi Dikasih minyak Sama Minyak bawang aja Udah cukup Jadi pemirsa Tapi kalau Sambalnya itu sering diaduk Aduk karena rame Sering dikocok-kocok Dia tidak akan Berbusang Barang Ayam Masakan ayam Segala macam Ketika disendok Terus disendok itu Ditaruh Tidak diaduk-aduk Dia akan berbusa Akan coba nih Pedas Ambil yang pedas banget Ada cekernya 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 Masak kicap Enak Tuh pada datang Tuh Kalau minum Es teh manis Enaknya Tidak bisa pakai Sedotan Lebih segar Tidak bisa pakai Tidak bisa pakai Hai ini sawinya tadi enggak dipotong enak bis nih tinggal kawannya dikit lupa enggak pakai sawas enggak soal sawas tarif yuk tuh menunya tuh Hai Nek menu kalau bisa jangan pakai kak jangan bikin kak nih pemirsa pengingatan ya menu jangan sampai dibikin kak gitu kalau itu ini menuka lima kali apaan ini gitu ya kalau orang yang anak-anak gaul mengerti kalau orang-orang yang bangsa kita ya bingung tulis aja 15000 12.000 10.000 gitu ini yang bikin ini harus diganti di menunya kalau bisa menu itu utama di sini nanti kita taruh di banner sini atau di sini mie ayam berapa 15.000 jadi ketika dia datang udah menarik minyak harga minyak atau ditulis nih Miki hot matte min bikinan sendiri itu jadi ketika orang-orang di sini pos posisi lagi macet apa-apa dia nengok oh itu Mian bikin sendiri terus apa ada pangsit ada bakso ada apa Nah itu besok kadang-kadang anak sekolah apa-apa pas lewat gitu jadi mampir gitu mencoba gitu karena yang deket-deket dulu ya kalau dulu ini lama-lama tenar jadi merambut dari mulut ke mulut ya soalnya ini cuman mie ayam doang mie ayam tualangan mie ayam apa gitu jadi mie ayam apa mie yang pangsit ada bakso mie yang bakso kayak gitu Hai tempatnya sih oke lalu-lalang orang gitu Hai tempatnya udah ngomongi rame gitu ini sampai jam 9 jam 9 ke atas udah mulai udah sepi ya tempatnya sih enak nih buat parkir buat makan nih kalau meja ya kalau misalkan mau lebih ini juga bisa dibikin yang sini sini DL DL L tengah-tengah mau dikasih nggak apa-apa enggak dikasih nggak apa-apa ya kalau mini bisa ini bisa berubah ini kalau kelar 2 hari belum belum ini belum final sebenarnya ini Oh baru banget makanya kadang-kadang kukur sini ya mbak gorengnya di situ iya ya main ketoknya kalau di dalam nggak kelihatan bener-bener udah enak cuman orang pada belum tahu aja jadi memang merintis itu perlu ya dari mulut-mulut ke mulut perlu yang penting rasa dipertahankan masakannya udah enak sambilnya udah enak kalau saos kan variasi ada yang pakai mereka apalah terserah ini faris saos itu selera ya ini mah udah enak kalau menurut saya udah enak tinggal tambahin bakso apa pangsit gitu karena ini yang punya belum ada pangsitnya belum ada pangsitnya belum ada baksonya nah pemirsa kalau mau naikin omset saya dulu jualan memang perjuangannya juga lama ya jadi sepi nyari pelanggan sepi gitu jadi pemirsa itu bisa mancing bisa mancing mancing orang ya jadi menipu orang tapi tujuannya baik kita menipu orang tujuannya baik caranya bagaimana supaya orang pembeli itu orang yang lewat itu tertarik pembeli pertama gerobak dari kayu ya kayak ini gerobaknya nanti ditaruh di depan ini mau rencana mau taruh depan dibalikin lagi nah kita itu punya motor motor berapa biji kita jajar aja di depan nih nih kayak gini nih jadi motor itu kita jajar di sini kita jajar di sini motor tetangga kayak motor siapa kayak kita jajar di sini itu untuk menarik pembeli pembeli jadi seolah-olah kalau posisi kayak gini sepi itu orang tahu sendirilah orang Indonesia orang Indonesia itu kalau rame-rame dia pasti penasaran gitu jadi motor dijajarin di sini apa di situ dijajarin aja gitu nah nanti orang pasti Pak pada dateng gitu itu trik saya dulu jadi trik saya dulu itu begitu yang pertama yang kedua cara menaikin omset lebaran jangan pulang itu kalau kita mau merintis puasa boleh pulang dulu puasa boleh pulang kita lu silatu rohmi nanti lebaran di sini kita jualan jadi lebaran pertama halal lebih halal lebaran kedua kita tancap gas sampai sekitar 15 hari jadi nih kita sambil ngobrol ya sambil duduk ya jadi gini ketika orang itu lewat waktu hari biasa ya hari biasa itu kan tidak pernah makan mie setiap lewat orang enggak pernah enggak pernah makan mie lewat itu memang dia apa enggak doyan apa dia enggak suka enggak tahu nah ketika lebaran semua pada tutup warung tutup ini tutup nasi uduk tutup semua tutup kita buka sendiri mau enggak mau si orang itu lapar lah gitu lapar dia pasti nyoba ah nyobalah adanya mie kita nyoba nah begitu kita nyoba disini enak waduh ternyata disini enggak tahunya enak ya gitu tadinya enggak doyan dia enggak enggak suka begitu nyoba doyan akhirnya besok ketagihan beli lagi beli lagi nah itu caranya salah satu menaikkan omset gitu saya kasih trik ya cari trik itu lebar puasa boleh pulang dulu kalau pengen ketemu keluarga pulang emang em dalam posisi merintis itu jangan ngikutin apa ya ngikutin tradisi lebaran pulang lebaran pulang kita pulang gitu lah kita akan posisinya lagi krisis lagi apa lagi mau nyari apa pasaran gitu jadi kalau mau nyari pasaran nyari target lebaran jangan pulang kita jualan lebaran kedua sampai 15 hari nanti kalau masakan udah diterima ke orangnya dia udah makan ke kita nah pasti hari biasa pun kita dia lewat ah makan mie kemarin makan enak gitu nah itu cara menang tadinya lebaran ini lima kilo lebaran depan begitu habis lebaran dia bisa sepuluh kilo itu bertahan nah bertahan makanya pemula itu kalau dalam masa kritis ya dalam masa kritis itu mie ayam itu tiga kilo itu tiga kilo itu perjuangan jadi kalau mie ayam itu ketiga kilo makanya dalam segi keuntungan nanti saya akan bahas video selanjutnya nah dari segi keuntungan itu caranya bagaimana mengakulasi itu caranya menghitung menghitung keuntungan dari segi mie itu bagaimana yang penting kita nyari lakunya dulu jadi ketika itu kita posisinya posisi kritis jadi tiga kilo itu kritis kalau udah melewati sampai 5 kilo itu nah kita posisinya posisi aman gitu jadi pemirsa kalau yang posisi lima kilo itu udah aman jadi nanti kita bisa tambahan terus keuntungan itu bisa ditambahin dengan minuman benang kerupuk tambahan apa nih kayak ini nih dia ada ayam penyet gitu jadi nanti yang lola beda-beda gitu misalkan ada karyawan yang untuk khusus ayam penyet dan untuk mie gitu nanti kalau yang rame yang mana kita prioritaskan gitu jadi yang misalkan rame nya mie kita tekunin terus kayak gitu jadi pelanggan itu kemauannya bagaimana kita ikutin jadi oke mungkin itu masukan dari saya jadi menaikkan omset dengan lebaran tidak pulang atau menarik pembeli supaya depannya itu di jejerin motor gitu di jejerin motor saya dulu juga sama pasang tenda begitu pasang tenda depannya nggak ada yang makan di dalamnya nggak ada yang makan di dalamnya tidak ada yang makan tak jejerin motor orang pasti lewat datang gitu karena lihat motornya yang jejer gitu nah begitu makan dia enak kayaknya balik lagi balik lagi itu jadi menarik pembeli itu perlu ya kita menjejerkan motor gitu ya kita nggak apa-apalah kayak gitu istilahnya kita berbohong tapi tujuannya baik gitu tujuannya kita tidak apa tidak bohong maksudnya bohongnya bohong yang menipu orang kayak gitu menipu orang pembeli pembeli supaya makanan kita dicobain gitu oke mudah-mudahan itu saran saya dan kalau buka mie ya ingat jangan terlalu dekat kalau sini udah ada mie agak jauhan gitu jadi pembeli itu nanti bisa pemilih mau yang disini apa yang disono gitu jadi kita juga enak lah kayak gitu namanya berdagang kalau sama-sama tidak kelihatan mata agak jauh kan enak orang kan pembeli pakai motor jadi mau pilih disini ya pakai motor disini jadi kalau orang makan disini nggak kelihatan disono nggak nggak kalau kelihatan kan nggak enak gitu bagus kalau model kayak gitu mudah-mudahan itu saran-saran saya mungkin ada manfaatnya ya ada manfaat kalau misalkan kira-kira nggak masuk di pikiran pemirsa ya nggak apa-apa sih nggak dipakai itu kan perjuangan saya dulu oke mudah-mudahan ini bermanfaat jangan putus asa kalau sepi gitu saya dulu ngalamin perjuangan itu sampai 5 tahun 5 tahun jadi pemirsa itu bertahan bertahan ya nanti kita berdoa aja lah yang pertama berdoanya sama yang di atas yang kedua minta doa restu orang tua itu perlu ya mudah-mudahan doa restu orang tua dikabulkan kita jualan bisa laris gitu oke mudah-mudahan itu dulu cukup sekian ingat ini saya mereview di mie ayam tulangan Jogja di Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat mudah-mudahan pemirsa yang mau direview monggo silahkan nanti saya umumkan nanti di kolom komen komen itu tetap saya baca ya mudah-mudahan kita saling mendoakan tetap sehat dan bisa silaturahmi oke tetap semangat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari channel Sukeng Agus tetap semangat ya oke kita mau pulang tapi kita kasih kenang-kenangan dari mie teman ya jadi kemarin saya belum bikin stiker jadi nanti siapa tahu kita akan berbagi berkunjung ngasih saran-saran nanti kita akan kasih stiker mie ayam teman dan ini cindera mata dari mie ayam teman gitu oke mohon diterima ini serokan dan kompor semoga bermanfaat ya ya salam dari mie ayam yang lain semoga usahanya tambah lancar oke tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati